Intro Resmi, winger PSM Makassar Yance Sayuri dipastikan gagal membela timnas Indonesia untuk persiapan FIFA Match Day melawan Brunei Darussalam. Berdasarkan informasi yang diterima, PSM Makassar menahan Yance Sayuri ke timnas Indonesia karena alasan yang cukup kuat. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 25 pemain untuk ikut dalam pengusatan latihan. Pengusatan latihan dilakukan di Palembang, main berkumpul pada 9 Oktober 2023. Laga akan berlangsung dua kali, pada 12 Oktober dan 17 Oktober melawan Brunei Darussalam. Yance Sayuri menjadi satu di antara 25 pemain yang dipanggil. Akan tetapi ambisi untuk berseragam Geruda di dada harus pupus untuk saat ini. Pasalnya adik Yaakob Sayuri itu masih dalam tahap pemulihan cedera. Pemain asal kepulauan Yapen itu senasib dengan Ivan Janer. Ivan Janer masuk dalam skuad pelatih Sintayong. Namun karena alasan cedera yang dialami Ivan Janer dihapus dalam skuad. Asisten pelatih timnas Nova Arianto mengatakan telah menerima surat dari manajemen PSM Makassar. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Laskar Finisli tidak membiarkan Yance membela timnas dengan alasan pemulihan dari cedera. Dalam surat pemberitahuan itu juga disertakan hasil laya pemeriksaan kondisi terkinibek andalan PSM Makassar itu. Potensi Sakyasraf masuk dalam skuad timnas pun cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!